Jenderal TNI Anu Merta, Raden Uripsumoharjo adalah seorang Jenderal dan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Lahir di Purworejo, Hindia Belanda, Urips kecil adalah anak nakal yang sudah memperlihatkan kemampuan memimpin sejak usia dini. Orang tuanya menginginkan dirinya untuk mengikuti jejak kakeknya sebagai bupati, oleh sebab itu, setamat sekolah dasar, ia dikirim ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi Osvia, di Magelang. Ibunya wafat saat ia menjalani tahun kedua di sekolah, dan Urips berhenti sekolah untuk mengikuti pelatihan militer di Mr. Cornelis, Batavia, Kini Jatinegara, Jakarta. Setelah lulus pada tahun 1914, ia menjadi letnan di Koningjik Netherlands Indiesie Leger KNIL Tentara Pemerintah Kolonial Belanda. Bertugas selama hampir 25 tahun, ia ditempatkan di tiga pulau berbeda dan dipromosikan beberapa kali, dan akhirnya menjadi perwira Pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL. Urips mengundurkan diri dari jabatannya sekitar tahun 1938 setelah berselisih dengan Bupati Purworejo, tempat ia ditempatkan. Urips dan istrinya, Rohmah, kemudian pindah ke sebuah desa di dekat Yogyakarta. Di sana, mereka membangun sebuah vila dan kebun bunga yang luas. Setelah Jerman Nazi menginvasi Belanda pada bulan Mei tahun 1940, Urips dipanggil kembali untuk bertugas. Ketika Kekaisaran Jepang menduduki Hindia dua tahun kemudian, Urips ditangkap dan ditahan di kamtawanan perang selama tiga setengah bulan. Ia melalui sisa masa pendudukan Jepang di vilanya. Pada tanggal 14 Oktober 1945, beberapa bulan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Urips ditetapkan sebagai kepala staf dan pemimpin sementara angkatan perang yang baru dibentuk. Urips berupaya untuk menyatukan kekuatan kelompok-kelompok militer yang terpecah-pecah di Indonesia. Pada tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih sebagai panglima angkatan perang setelah melalui dua tahap pemungutan suara buntu. Urips tetap menjabat sebagai kepala staf, dan mereka berdua sama-sama mengawasi pembangunan angkatan perang pada masa revolusi nasional Indonesia. Merasa muak atas kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap militer dan manuver politik yang terjadi di tubuh militer, Urips akhirnya mengundurkan diri pada awal 1948. Mengidap lemah jantung, kondisi kesehatannya memburuk dan ia wafat karena serangan jantung beberapa bulan kemudian. Berpangkat letnan jenderal pada saat kematiannya, Urips secara anumerta dipromosikan menjadi jenderal penuh. Ia menerima beberapa penghargaan dari pemerintah Indonesia, termasuk gelar pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1964. Kehidupan awal, Urips Sumoharjo lahir dengan nama Muhammad Siddiq Muhammad Kecil, di rumah keluarganya di Sindurjan, Purworejo, India Belanda, pada 22 Februari tahun 1893. Ia adalah putra pertama dari pasangan Sumoharjo, seorang kepala sekolah dan putra tokoh muslim setempat, dan istrinya, putri dari Raden Tumenggung Wijo Jokusumo, Bupati Trenggalek. Pasangan ini kemudian memiliki dua putra lagi, Iskandar dan Sukirno, serta tiga orang putri. Putra-putranya sebagian dibesarkan oleh pembantu, dan pada usia muda Siddiq mulai menunjukkan kualitas pemimpin. Ia memimpin kelompok anak-anak di lingkungannya ketika memancing dan bermain sepak bola. Ketiga saudara ini bersekolah di sekolah untuk suku Jawa yang dikepalai oleh ayah mereka, oleh sebab itu mereka menerima perlakuan khusus. Hal ini menyebabkan mereka menjadi nakal dan berpuas diri. Pada tahun kedua sekolahnya, Siddiq jatuh dari pohon kemiri dan kehilangan kesadaran. Setelah sadar, ibunya mengirim surat kepada Wijo Jokusumo, mengungkapkan bahwa nama Siddiq adalah penyebab perilaku buruknya, B. Sebagai balasan, Wijo Jokusumo menyarankan bahwa Siddiq harus diganti dengan Urip, yang berarti, hidup. Saat ia sembuh, keluarganya memutuskan untuk menamainya kembali dengan nama Urip, meskipun kelakuannya tetap saja buruk. Ia kemudian dikirim ke sekolah putri Belanda, Ropese Lagere Meis Jeskul, sekolah untuk putra sudah penuh dan orang tuanya berharap bahwa sekolah putri akan meningkatkan kemampuan Urip dalam berbahasa Belanda, juga mengubah temperamennya. Setelah belajar satu tahun di sekolah putri, Urip menjadi lebih kalem, ia lalu dikirim ke sekolah Belanda untuk putra. Meskipun demikian, nilai akademiknya tetap buruk. Pada tahun terakhirnya di sekolah dasar, ia sering mengunjungi teman ayahnya, seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Aceh selama 20 tahun, untuk mendengarkan cerita dari pria tua itu. Hal ini kemudian menginspirasi Urip untuk bergabung dengan Koningjik Nederlands Indisje Leger KNIL. Setelah lulus ujian calon pegawai negeri dan persiapan selama beberapa bulan, Urip pindah ke Magelang pada tahun 1908 untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah pendidikan pegawai pribumi Opleiding School for Inlense Ambetenaren, atau Osvia. Orang tuanya ingin Urip menjadi bupati seperti kakeknya. Setahun kemudian, adik-adiknya menyusulnya ke Osvia. Setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 1909, Urip tenggelam dalam depresi selama berbulan-bulan dan berubah menjadi penyendiri. Pada tahun terakhirnya di Osvia, Urip memutuskan untuk mendaftar ke Akademi Militer di Mr. Cornelis, Batavia, Kini Jatinegara, Jakarta. Ia berangkat ke sana langsung dari Magelang, dan mengatakan kepada adik-adiknya untuk memberi tahu ayah mereka, yang tidak setuju dengan pilihan putranya. Sumo Harjo pada awalnya berusaha untuk membujuk putranya agar kembali ke Osvia dengan memberinya uang seribu gulden, tetapi akhirnya menyetujui pilihan Urip untuk masuk Akademi Militer. Setelah pelatihan, yang menurutnya menyenangkan, Urip lulus dari Akademi Militer pada bulan Oktober tahun 1914 dan menjadi letnan 2 di KNIL. KNIL. Setelah mengunjungi ayahnya di Purworejo selama beberapa hari, Urip kembali ke Mr. Cornelis, tempat ia menjabat di Batalion 12. Meskipun ia adalah pria terkecil dan satu-satunya pribumi di unitnya, ia diserahi jabatan pemimpin. Satu setengah tahun kemudian, ia dikirim ke Banjarmasin, Borneo. Setelah melewati masa-masa berpatroli di belantara Purukkahu dan Muara Tewe, ia dikirim ke Tanah Grogot, kemudian ke Balikpapan. Saat ditempatkan di sana, Urip dipromosikan menjadi letnan 1, tetapi menghadapi diskriminasi dari tentara Belanda karena ia berasal dari kalangan pribumi. Di Banjarmasin, ia meyakinkan komandannya untuk mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perwira non-Belanda bergabung dengan tim sepak bola, dan pada tahun 1917 ia telah menerima status hukum yang sama dengan tentara Belanda. Setelah Balikpapan, Urip dikirim ke Samarinda, Tarakan, dan terakhir ke Malinau. Di Malinau, Urip berpatroli di perbatasan kerajaan Sarawak kini bagian dari Malaysia, yang dikuasai oleh Hindia Belanda dan Inggris, ia juga bertugas mencegah konflik dan pengayauan antar suku Dayak. Suatu hari, tujuh tahun setelah tiba di Borneo, Urip baru saja selesai berpatroli dan menemukan rumahnya sudah dibakar. Atas rekomendasi seorang dokter, Urip kembali ke Jawa, melalui Tarakan dan Surabaya, dan tiba di Cimahi. Di Cimahi, Urip mengistirahatkan diri selama beberapa bulan. Setelah pulih total, pada tahun 1923 Urip ditempatkan di kampung halamannya, Purworejo. Pada September tahun 1925, Urip dipindahkan ke Magelang dan bertugas di Marehausi Tevut, sebuah unit militer bentukan KNIL. 29. Meski awalnya Urip diketahui adalah pria yang kerap menghindari wanita, dibawah tekanan untuk segera menikah, Urip berkenalan dengan Rohmah Subroto, putri dari Subroto, mantan guru bahasa Jawa dan Melayunya, yang juga kerabat jauh tokoh. Emansipasi Wanita Kartini Sejoli ini bertunangan pada tanggal 7 Mei tahun 1926 dan menikah pada tanggal 30 Juni pada tahun yang sama. Di Magelang, Urip menggunakan nama ayahnya sebagai nama belakang untuk berurusan dengan Belanda. Setelah itu, ia mulai menyebut dirinya dengan nama lengkap Urip Sumo Harjo, meskipun orang lain terus memanggilnya Urip. Setahun setelah pernikahannya, Urip dan istrinya ditempatkan di Ambarawa. Di sana, Urip ditugaskan untuk membangun kembali unit KNIL yang telah dibubarkan sebelumnya. Sambil melatih prajurit lokal menggantikan komandan Belanda yang belum tiba, Urip dipromosikan menjadi kapten. Setelah komandan Belanda tiba, pada Juli tahun 1928 Urip diberi cuti satu tahun, yang ia manfaatkan untuk melakukan perjalanan wisata ke seluruh Eropa bersama istrinya. Sekembalinya ke Hindia, ia ditempatkan di Mr. Cornelis. Di Mr. Cornelis, Urip mulai menjalankan latihan militer, saat ditempatkan di sana, ayahnya meninggal dunia. Pada 1933, ia dikirim ke Padang Panjang di Sumatera untuk menangani kerusuhan yang menewaskan beberapa perwira Belanda. Di Padang Panjang, ia melalui hari-harinya tanpa banyak peristiwa, dan bulan Juli tahun 1935 ia diberi cuti untuk bepergian ke Eropa sekali lagi. Urip juga dipromosikan menjadi mayor pada saat itu, yang menjadikannya sebagai perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL. Setahun kemudian, setelah kembali ke Hindia, ia ditempatkan di Purworejo, pada pertengahan 1938, setelah berselisih dengan bupati setempat, Urip dipindahkan ke Gombong, ia menolaknya, dan kemudian keluar dari KNIL dan pindah ke rumah mertuanya di Yogyakarta. Warga sipil dan pendudukan Jepang Di Yogyakarta, Urip yang tidak bekerja menghabiskan waktunya dengan berkebun anggrek. Setiba di Yogyakarta, istrinya membeli sebuah vila di Gentan, di sebelah utara kota. Meskipun vilanya kecil, pasangan tersebut memanfaatkan lahan seluas 2 hektare 4,9 ekar untuk berkebun bunga, dengan biaya hidup berasal dari uang pensiun Urip di KNIL. Di vilanya, yang bernama Kemp Klareit & Mood, atau Kemurnian dan Keberanian, Urip kerap menerima tamu, baik yang berasal dari kalangan militer maupun warga sipil. Lewat tamu-tamu ini, ia menerima informasi mengenai peristiwa terkini dan memberikan saran tentang masalah-masalah militer dan politik. Pada tahun 1940, pasangan ini mengadopsi seorang gadis Belanda berusia 4 tahun bernama Abi dari sebuah panti asuhan di Semarang. Tak lama kemudian, pada tanggal 10 Mei 1940, setelah Jerman Nazi menginvasi Belanda, Urip dipanggil kembali untuk bertugas. Tiga hari setelah melapor kepada Kolonel Pik di Magelang, ia berangkat ke Markas KNIL di Bandung. Di sana, ia menjadi perwira pensiunan pertama yang melapor. Setelah itu, Urip bersama keluarganya dipindahkan ke Cimahi, dan ia ditugaskan untuk membangun depo batalion baru. Beberapa perwira pribumi ditempatkan di bagian utara Hindia pada tahun 1941 untuk berjaga-jaga jika kekaisaran Jepang menyerang, tetapi Urip tetap berada di Cimahi. Setelah Jepang menduduki India pada awal 1942, Urip ditangkap dan dijebloskan ke kam penahanan tawanan perang di Cimahi. Setelah dibebaskan tiga setengah bulan kemudian, Urip menolak untuk membentuk pasukan kepolisian baru yang disponsori oleh Jepang, dan kembali ke kem. Di kem, ia dan istrinya menyewa sawah dan menanaminya dengan padi sambil terus melanjutkan kegiatan berkebun. Untuk melindungi lahan mereka, Urip melindungi tanah dan rumahnya dengan pagar bambu yang tinggi. Meskipun tak lagi aktif di militer, Urip sesekali juga menerima tamu mantan anggota KNIL di vilanya, termasuk Abdul Haris Nasution dan Sunarmo, yang membawa kabar terkini mengenai peristiwa yang terjadi di luar desa. Pasangan ini terus melanjutkan aktivitas mereka sebagai warga sipil, kadang diganggu dan diawasi oleh Orang Jepang dan orang Indonesia yang pro-Jepang, sampai pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus tahun 1945, yang menandakan bahwa Jepang akan segera mundur dari Indonesia. Selama periode ini, Urip mulai mengalami masalah jantung. Revolusi Nasional Indonesia dan kematian Markas TKR pertama di Gondokusuman, Yogyakarta, saat ini menjadi museum Dharma Wiratama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Urip dan keluarganya meninggalkan kem dan pindah ke rumah orang tua rohmah di Yogyakarta. Setelah badan keamanan rakyat BKR, didirikan pada tanggal 23 Agustus, Urip memimpin sekelompok komandan militer mengajukan petisi untuk membentuk formasi militer nasional. Sementara itu, kelompok terpisah yang dipimpin oleh politisi Otto Iskandar dinata menginginkan agar BKR menjadi organisasi kepolisian. Para pemimpin politik, yang terdiri dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, sepakat untuk berunding, BKR akhirnya ditetapkan sebagai organisasi kepolisian, tetapi sebagian besar anggotanya pernah bertugas di militer, baik pembela tanah air peta, maupun heiho. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1949, setelah tentara keamanan rakyat didirikan secara resmi, Urip ditetapkan sebagai kepala staf dan panglima sementara, dan segera berangkat menuju Jakarta. Dalam rapat kabinet keesokan harinya, Urip diperintahkan untuk membentuk Angkatan Perang Nasional yang bermarkas di Yogyakarta, dalam persiapan untuk menghadapi serangan yang mungkin akan dilancarkan oleh pasukan Belanda untuk merebut kembali Hindia. Ia berangkat ke Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober dan tiba keesokan harinya. Urip pertama-tama mendirikan markas di sebuah kamar di Hotel Merdeka, yang digunakannya sampai Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono IX menyumbangkan tanah dan bangunan untuk digunakan oleh para tentara. Karena BKR tersebar di bawah pimpinan para komandan independen di seluruh negeri, angkatan perang yang baru dibentuk, Tentara Keamanan Rakyat TKR, sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia, berupaya untuk merangkul perwira pribumi yang berasal dari mantan anggota KNIL. Namun, para perwira ini dipandang dengan penuh kecurigaan oleh para nasionalis Indonesia karena pernah bertugas di Angkatan Perang Belanda. Sementara itu, jajaran anggota TKR diambil dari sejumlah kelompok, termasuk mantan tentara peta, para pemuda, dan BKR. Meskipun Urip berhasil memusatkan komando, pada kenyataannya hirarki Angkatan Perang bersifat kedaerahan dan sangat bergantung pada kekuatan unit daerah. Sesuai keputusan pemerintah pada tanggal 20 Oktober, Urip menjadi bawahan dari Menteri Pertahanan Suljo Adikusumo dan Panglima Angkatan Perang Suprijadi. Namun, Suprijadi tidak muncul untuk mengemban tugas-tugasnya. Suprijadi adalah seorang tentara peta yang memimpin pemberontakan terhadap pasukan Jepang di Blitar pada bulan Februari tahun 1945, dan diakini sudah tewas. G posisi Suljo Adikusumo juga tak terisi, dan pemimpin Gerilya Mustopo menyatakan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Dengan demikian, Urip merasa agak diawasi dan ditekan untuk segera membentuk struktur militer yang stabil. Pada tanggal 2 November ia menunjuk komandan untuk menangani operasi militer di berbagai daerah di Indonesia, Didikarta Sasmita di Jawa Barat, Suratman di Jawa Tengah, Muhammad di Jawa Timur, dan Suharjo Harjowardojo di Sumatera, masing-masing komandan ini diberi pangkat Mayor Jenderal. Urip juga mulai menyalurkan senjata ke berbagai unit TKR. Ia mengambil alih senjata yang disita dari Jepang dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan. Namun, hasilnya kurang sesuai dengan yang ia harapkan. Peta telah dikelola secara kedaerahan pada masa pendudukan Jepang, dan para anggotanya tidak bersedia menerima kepemimpinan pusat. Seorang pria memakai peci menatap lurus. Kedepan, Jenderal Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR pada tanggal 12 November tahun 1945. Ia menjadikan Urip sebagai kepala staf. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Jenderal Sudirman, komandan divisi V Purwokerto yang hanya memiliki 2 tahun pengalaman militer dan 23 tahun lebih muda dari Urip, terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang setelah melalui 2 tahap pemungutan suara buntu. Pada tahap ketiga, Urip meraih 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Komandan divisi Sumatera semuanya sepakat untuk memilih Sudirman, Urip tidak terpilih karena beberapa komandan divisi mencurigai riwayat hidupnya dan sumpah yang ia ucapkan kepada Belanda saat ia lulus di KNIL. Sudirman terkejut dengan hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada Urip, tetapi para peserta pertemuan tidak mengizinkan, Urip sendiri merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas angkatan perang. Sudirman tetap mempertahankan Urip dan mengangkatnya sebagai kepala staf dengan pangkat letnan jenderal. Sebelum pemerintah melantik Sudirman sebagai Panglima Besar, Urip secara de jure tetap menjadi pemimpin, tetapi wartawan Salim Said menulis bahwa perintah Urip sulit dipahami karena kemampuan berbahasa Indonesianya yang buruk dan perintahnya seringkali ditolak kecuali jika telah disetujui oleh Sudirman. Setelah Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember ia mulai berupaya untuk mengonsolidasikan dan mempersatukan angkatan perang, sedangkan Urip bertugas menangani masalah-masalah teknis dan organisasi. Banyak rincian-rincian, seperti pemberlakuan seragam tentara, ia limpahkan penanganannya kepada komandan daerah, Namun, untuk menangani masalah-masalah penting, ia mengeluarkan perintah yang berlaku secara nasional, misalnya perintah untuk membentuk polisi militer dan mencegah pasukan penerjun payung musuh mendarat. Bersama-sama, Sudirman dan Urip berhasil mengatasi ketidaksepahaman antara mantan tentara peta dan KNIL. Sementara itu, pemerintah mengganti nama angkatan perang sebanyak dua kali pada bulan Januari tahun 1946, yang pertama adalah Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia III. Pada tanggal 23 Februari tahun 1946, Urip ditunjuk untuk mengepalai Panitia Besar Reorganisasi Tentara, yang dibentuk melalui keputusan Presiden. Setelah berunding selama empat bulan, pada tanggal 17 Mei Panitia menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Soekarno. Urip ditugaskan untuk menangani proses perampingan angkatan perang, sedangkan Menteri Pertahanan diberi kekuasaan birokrasi yang lebih besar. Sudirman tetap dipertahankan sebagai Panglima Angkatan Perang. Setelah Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mulai membentuk kelompok-kelompok prokiri dalam tubuh militer, Urip mulai curiga dan mengecam upaya pemerintah yang memanfaatkan militer untuk kepentingan politik. Meskipun demikian, ia dan Sudirman terus berupaya untuk memastikan bahwa pasukan paramiliter, Laskar, yang muncul dari kalangan masyarakat umum, adalah bagian dari militer. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 3 Juni tahun 1947, ketika pemerintah mengumumkan untuk mempersatukan Laskar dan Tri menjadi organisasi militer baru bernama Tentara Nasional Indonesia TNI. Sementara itu, Urip mendirikan sebuah akademi militer di Yogyakarta. Untuk memenuhi ancaman Belanda, Urip berniat untuk menyerang Belanda di saat mereka masih menyusun kekuatan, namun rencana ini digagalkan oleh upaya pemerintah dalam diplomasi. Urip sendiri lebih menyukai taktik gerilya ketimbang konflik militer resmi, ia pernah bercerita kepada bawahannya bahwa serangan terbaik bisa dilakukan dengan 100 penembak jitu yang bersembunyi di belakang garis musuh. Urip dengan lantang menentang hasil perjanjian. Renville, perjanjian tersebut menyebabkan ditariknya 35.000 tentara Indonesia dari Jawa Barat dan diresmikannya garis Van Mook, yang memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesia. Ia memandang perjanjian tersebut, yang disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 1948, sebagai taktik mengulur-gulur yang memberi Belanda kesempatan untuk memperkuat pasukannya. Sementara itu, Amir Syarifuddin, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, mulai merekrut tentara yang berhaluan kiri. Muak dengan sikap pemerintah yang menurutnya kurang percaya pada militer, Urip mengajukan pengunduran dirinya, namun tetap bertugas sebagai penasihat Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Presiden, Muhammad Hatta. Makam Urip di Yogyakarta, Setelah beberapa bulan berada dalam kondisi lemah dan menjalani perawatan dari Dr. Sim Kiyai, pada malam tanggal 17 November tahun 1948 Urip Ambruk dan wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung. Setelah disemayamkan selama semalam, ia dikebumikan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Semaki dan secara anumerta dipromosikan sebagai jenderal. Saat Sudirman mengancam akan mengundurkan diri pada tahun 1949, ia menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah selama revolusilah yang menyebabkan kematian Urip, dan juga penyebab penyakit TBC yang diidapnya. Urip meninggalkan seorang istri dan putri angkat bernama Abi. Abi meninggal dunia karena malaria pada Januari tahun 1951, dan rohmah wafat pada tanggal 29 Oktober di Semarang, ia dimakamkan di Ungaran.